Intro Beberapa waktu yang lalu bre, Axio baru aja memperkenalkan JKT4TX sebagai brand ambasadurnya mereka Hmm, strategi yang sangat menarik nih buat menggaet pasar para wotak yang jumlahnya banyak dan juga militan itu bre Selain itu, di acara yang sama mereka juga ngerilis layanan terbaru berupa garansi ADP alias Accidental Damage Protection Dan yang lebih menggokil, garansi ADP dari Axio gak cuma meng-cover unit laptop yang rusak tanpa sengaja ataupun terkena bencana alam Tapi juga meng-cover laptop yang hilang akibat pencurian Ini gokil bro Ini hanya berlaku buat laptop baru ya bre Tapi tenang aja, buat kalian yang udah punya produk lamanya mereka, Axio juga nawarin promo trade-in dengan harga yang menarik Jadi kalian bisa dapetin garansi ADP di laptop baru kalian bre Nah, kemarin Axio minjemin kita satu buah laptop, kita pikirkan bakal dapet unit pinjaman line-up terbaru mereka gitu kan Eh, ternyata bre, kita dikirimin Pongo 760 lagi ya kan Katanya sih bekas pemakaian user yang udah hampir setahun penggunaannya gitu Kalian bisa lihat lah ya kan, serial number-nya sama dengan unit Pongo 760 yang bakal kita sebut sebagai Pongo 760 use condition aja gitu Jadi memang tujuan video ini kita mau cobain gimana sih performa Pongo 760 yang udah dipake hampir setahun lamanya gitu ya kan Apakah ada penurunan performa atau tetep stabil seperti unit barunya yang udah pernah kita tes kemarin Jadi let's go kita bandingkan Pertama, soal kualitas panelnya dulu Apakah menurun atau sama aja setelah pemakaian 1 tahun nih atau 11 bulan lah kita ngomongnya ya Kalau dari coverage gamutnya sih ada penurunan sedikit di gamut sRGB yang tadinya 98% Turun jadi 96% Terus buat angka rasio kontras dan white point-nya juga lebih bagus yang kondisi baru gitu Tapi entah kenapa buat angka breakless-nya lebih terang yang bekas pemakaian setahun ini bre Kalau keakuratan warnanya masih sama-sama oke di kisaran 1 delta E aja Hal kedua soal baterainya, entah apa yang salah Entah siapa yang salah Tapi unit yang pemakaian setahun ini ternyata lebih irit bre Screen on time-nya hampir 4 jam sedangkan yang unit baru cuma sekitar 3 jam aja Padahal metode tes yang kita lakukan sama-sama aja yaitu Streaming nonton video Youtube di resolusi 1080p di brightness dan volume level 30% Dan buat urusan charging time-nya masih sama lambatnya ya kan bre Hal sama butuh waktu kurang dari 2 jam Padahal kapasitas baterainya terbilang kecil di 55Wh Dan adapternya terbilang besar di 180W Jadi memang urusan baterai Pongo 760 menurutku kurang sih ya Lanjut hal ketiga yaitu storage-nya atau penyimpanannya Kecepatan atau speed-nya masih sama aja bre Speed rate-nya menekati 7GB per second dan speed rate-nya di 5GB per second Tapi emang buat storage health-nya udah turun 1% nih bre Pemakaian setahun cuma turun 1% Udah matep gak kan? Tapi menurut aku soal health dari SSD ini tergantung pemakaian dari si penggunanya gitu loh Ini SSD dipakein buat gaming kah? Buat editing kah? Buat copy file gede-gede atau enggak? Gimana kita gak tau ya Soalnya nih laptop dari user sebelumnya kita gak tau backgroundnya gimana gitu kan Dipake buat apa aja Soalnya memang kita jujur belum pernah nyobain SSD-nya dari PC Pro Mungkin buat pengguna Pongo 760 kan udah banyak nih Pada turun gak nih transfer speed SSD kalian? Atau masih full speed? Atau mungkin turun kalau ya kapasitasnya udah 90% ke atas gitu ya kan Selanjutnya kita masuk ke pembahasan performa prosesornya yaitu Intel Core i7-12650H Yang udah berusia lebih dari 2,5 tahun ya kan Prosesor ini punya 10 core 16 street Core-nya tuh terbagi jadi 6 performance core dan 4 efficient core bre Kombinasi core yang terlihat kenceng ya kan Tapi wajar ini core i7 Clock speed-nya diklaim up to 4,7 GHz dengan power limit di 115 Watt Di 3 pengujian Cinebench Mulai dari Cinebench R15, Cinebench R20, dan R23 Performa Pongo 760 New Condition terlihat lebih kenceng sekitar 13% Tapi kalau buat suhunya Pas kita uji di multi core test Cinebench R23 selama 10 menit loop Sama-sama stabil di 90 derajat Celcius Ini bukan peak ya kan Bukan peak maksudnya suhu tertinggi bukan Tapi itu stabil di 98 derajat Celcius Ini sih yang aku khawatirin Karena memang di short video kayak TikTok, Instagram tuh banyak yang bilang Kenceng itu suhunya kok bisa sampai 98 derajat gitu Kenapa nggak bahaya? Padahal kalau dilihat dari fan speed-nya itu udah di 5000 RPM Itu udah kenceng banget bapak ya kan Pas aku tanya-tanya memang karakteristik dari CPU modern tuh seperti itu bre Tapi bre, buat TDP Pongo 760 New Condition lebih tinggi ya kan 75 Watt berbanding 62 Watt Mungkin hal ini yang jadi penyebab kenapa skor multi core yang Pongo 760 New Condition lebih kenceng kali ya Dan lanjut ke bagian GPU atau V ya kartunya GeForce RTX 4060 di kedua kondisi terlihat cukup seimbang bre Selisihnya cuma 1%-an aja Baik di pengujian Fairstrike Ultra ataupun Port Royal Dan satu lagi tuh Time Spy Extreme di 3DMark ya kan Dan buat lihat suhu maksimalnya Kita tes running 4Mark selama 10 menit Yang Pongo 760 New Condition Emang 5 derajat lebih panas Tapi buat yang TGP-nya Sama-sama bisa jalan maksimal di 100 Watt Dan pengorbanan suhu yang lebih panas Ternyata worth it bre Di Pongo 760 New Condition ini unggul di pengetesan render video durasinya 1 menit di aplikasi Premiere Pro bre Video 4K bisa selesai dalam 5 detik lebih cepet Dan video Full HD bisa dirender 3 detik lebih cepet nih Gak cuma itu aja Di pengujian generatif image via Stable Division ya Pongo 760 New Condition ini juga tampil prima Bisa menghasilkan 1 waifu dalam waktu 3,3 detik Sedangkan Pongo 760 New Condition perlu waktu 3,5 detik untuk mengenerate 1 waifu bre Kalau di skema gaming gimana performanya? Apakah tetap lebih kenceng yang Pongo 760 New Condition? Kita siapkan 4 sampel game yang ada benchmark modenya Game pertama ada Cyberpunk 2077 yang kita tes di preset rata kanan Dengan frame generation dan RTX aktif Hasilnya langsung terlihat kalau Pongo 760 New Condition ini lebih kenceng sekitar 9 fps bre Kalau di game Forza Horizon 5 kita main di preset rata kanan juga Di preset ekstrim dengan frame generation dan RTX high Performanya selisih 1 fps doang nih ya kan Next ada game Far Cry 6 yang kita tes di preset ultra dengan upsampling FSR quality Rata-rata fpsnya emang cuma naik 1 fps doang Tapi minimum fpsnya naik 8 fps bre Dan game terakhir ada Assassin's Creed Mirage yang kita tes di preset ultra juga Ini jadi satu-satunya game dimana unit Pongo 760 New Condition ini kalah ya kan Itu pun gak jauh ya cuma selisih 3 fps aja Mungkin bre kesimpulan dari kita kenapa di skema gaming dan produktivitas unit Pongo 760 New Condition ini bisa unggul Karena udah pake driver Nvidia terbaru ya Yang versi 556.12 rilisan 27 Juni 2024 Jadi memang kondisi driver update juga perlu dipertimbangkan dan perlu dilihat ya kan Bukan cuma kondisi second drivernya juga perlu dilihat Karena ada update-an, update-an buat ngurangin crash atau bug gitu ya Oh iya hampir kelupaan ya Post kondisi idle lagi-lagi ada anomali nih ya kan Pas kita tes unit Pongo 760 New Condition 3 bulan lalu Suhu dan konsumsi dayanya lumayan tinggi bre Buat suhu prosesor 42 derajat celcius dan suhu GPU lebih anget lagi di 45 derajat celcius Sedangkan suhu Pongo 760 New Condition atau yang second Itu sama-sama bisa dibilang lebih adem ya kan di 38 derajat celcius untuk idlenya Jadi memang agak aneh nih anomalinya Kenapa yang second ini lebih adem ketimbang yang baru kemarin gitu ya kan Padahal tesnya di kondisi yang sama ya kan Kita pake AC di ruangan sekitar 26 derajat celcius gitu loh Jadi memang ya kita buka-bukaan aja lah Ya seperti itu adanya kita tes ulang Pongo 760 dalam kondisi 11 bulan pemakaian Tapi udah bisa disimpulkan ya kan bre Kalau produk laptop gaming dari pabrikan lokal khususnya Axio udah punya durabilitas yang cukup oke lah ya kan Baik itu dari segi layar, baterai ataupun jerwanya yang kestabilan performanya tetap terjaga Mengikuti software update pastinya Driver update juga penting ya kan Buktinya bisa lebih kenceng kan ya kan di skema gaming maupun produktivitas Kita mau main sense sekali lagi ya Kalau laptop-laptopnya Axio udah punya garansi tambahan berupa ADP Alias accidental damage protection selama 1 tahun Dan yang bikin menarik ADP dari Axio ini gak cuma nge-cover produk yang rusak secara tidak senang aja ya kan Tapi juga nge-cover laptop yang ilang Ini gokil, masih gimana ya? Nih lagi bawa laptop nih, ilang Bang laptop saya ilang, claim garansi dong Kayak gitu kali ya Nih ini perlu ditanyakan lebih lanjut sih ya ke Axio ini ya Emang beneran atau gimana gitu Tapi yang menarik sih ya kan Si Axio seberani itu untuk ngasih ADP kehilangan gitu ya kan Aku aja ngeri sendiri dengernya Hah serius nih gitu kan Terus kalau misalnya nih, kalian emang udah punya laptopnya Axio dan mau upgrade ke lini yang lebih baru Axio menyediakan layanan trade-in Dengan harga yang bersaing yang katanya sih nerima trade-in dari brand lain juga Misalkan lu punya laptop MSI, ASUS, Lenovo, Acer gitu Bisa trade-in di Axio Kagak tau sih, soalnya kemarin yang punya Axio bilang begitu juga Jadi memang aku nyampein apa yang bapak itu sampaikan aja lah ya kan Ya bisa ditanyakan lah ke official store-nya kayak gitu kan Bang emang bener bisa trade-in pake merk lain Jelas ya, segala bentuk penawaran yang sangat menarik ini bertujuan untuk meyakinkan pasar ya Lagi-lagi kayak Gue pengen ngasih tau ke kalian, pengen ngeyakinin kalo Axio itu bagus Udah gitu aja sih Axio bilang begitu ya Jadi oke lah bre ya, mungkin video ini bisa mematahkan tanggapan kalian Yang masih pada ragu sama kualitas produk lokal atau dari kalian masih tetep ragu Coba dah, kita diskusi di kolom komentar ya kan Tetep ya, setiap brand punya produk yang ya mungkin defect atau cacat produk gitu ya kan Tapi ya, kalian coba tulis di kolom komentar pengalaman kalian mengenai produknya Axio gitu Uang gue beli Axio baru sehari langsung matut atau baru seminggu langsung matut Sampai, gapapain Nanti kita diskusi di kolom komentar kita omongin ke Axionya gitu Itu kenapa ada orang baru beli produk lo langsung trouble gitu ya kan Yaudah lah kita ngobrol-ngobrol aja di kolom komentar ya kan Like video ini kalo kalian suka Dislike kalo kalian jelek Jangan lupa tekan tombol subscribe deh Yang orang merah kalo misalnya kalian belum subscribe channel ini Selfie ya, selaku di channel yang mau capa terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa